Sementara itu, dari data pos pengamatan Gunung Merapi, Babadan, selasa pagi Merapi mengeluarkan luncuran 2 kali awan panas guguran sejauh 2000 meter. Aktivitas Gunung Merapi masih dinyatakan tinggi karena ditandai adanya guguran lava pijar dan awan panas guguran. Gunung Merapi masih menunjukkan aktivitas tinggi, ini terbukti dengan 2 kali erupsi pada pukul 05.50 dan 05.59. Luncuran awan panas Gunung Merapi sejauh 2000 meter mengarah ke Baradaya, ke Kalih Bebeng, dan Kalikrasa. Lava pijar Gunung Merapi terlihat pada pagi hari dari desa Kerinjing, Kecamatan Dukun, Kabupaten Magelang. Menurut petugas pengamat Gunung Merapi di pos babatan Yulianto, erupsi jarak luncur tidak melampaui kejadian awan panas guguran pada Sabtu siang kemarin yang mencapai 4000 meter. Untuk Merapi, pagi ini masih ada luncuran awan panas guguran dari pukul 05.06 tercatat 2 kali pada pukul 05.50 dan 05.59. Dengan jarak luncur maksimum 2000 meter ke arah Baradaya, untuk arah angin ke arah Tenggara. Tapi yang sebelumnya arah angin ke Barat Laut, mulai pagi tadi itu arah anginnya ke Tenggara. Tenggara itu mengarah kemana mas? Sementara itu sebelum terjadi guguran lava pijar dan awan panas selasa pagi ini, kondisi Merapi pada hari Senin kemarin relatif menurun. Dari data pos pengamatan Gunung Merapi Babatan, sejak Senin jam 6 pagi hingga jam 12 siang, hanya terpantau 2 kali luncuran awan panas guguran dan jarak luncur maksimal 1500 meter. Hingga saat ini seiring meningkatnya aktivitas Gunung Merapi belum terjadi adanya gelombang pengungsian dan status Merapi masih berada di level 3 siaga. Warga diimbau untuk tidak melakukan aktivitas di zona potensi bahaya dengan radius 7 km. Demikian Diana Di, TVRI Yogyakarta, melaporkan dari Magelang.